Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobo dan kali ini waktunya kita nge-review Asus Zenfone Max Pro M1 kita. Let's go! Asus Zenfone Max Pro M1 ini sebenernya adalah satu buah handphone yang diluncurkan di bulan April 2018. Sempat mengalami status goib, dimana gue sendiri mau nyari handphone ini mengalami kesulitan, karena spesifik gue nyari yang 464 dan gue gak mau nyari yang 332. Pertama kita akan ngomongin Asus Zenfone Max Pro M1 ini dari secara kualitas pembuatannya gitu ya, atau build quality kalau gue nyebutnya. Bisa dibilang ya beginilah Asus yang gue tau, menggunakan metal buat bagian belakangnya, terus juga ada logo Asus mendekati fingerprint sensor di bagian belakang, dan punya dimensi 159 x 76mm dengan tebal 8,46mm. Eh by the way, perlu dikasih tau beratnya gak nih? Perlu, yaudah. Berat dari handphone ini adalah 180 gram, dan kalau misalkan 180 gram ini adalah emas, lo udah bisa kawin bro. Kecuali kalau lo belum niat, atau belum punya pasangan. Jomblo detected, jomblo detected, jomblo detected. Secara spesifikasi, Asus Zenfone Max Pro M1 emang seharusnya jadi handphone yang powerful di kelas 2 jutaan, atau 3 jutaan. Ya tergantung lah varian mana yang lo beli gitu ya. Snapdragon 636 yang digunakan oleh smartphone ini punya peningkatan 1,54x lebih tinggi dari Snapdragon 625. Terus untuk layar, walaupun hanya LCD, tapi sudah FHD+, berukuran 6 inci dengan rasio 18 banding 9. Untuk RAM tersendiri, lo bisa milih 3, 4, atau 6 giga, dan bisa memilih besaran ROM itu 32 atau 64 giga. Dan semua varian sudah menggunakan 2 buah kamera belakang 16 megapiksel untuk yang 6 giga, sementara varian sisanya 8 megapiksel. Berlaku yang sama untuk halnya kamera depan. Plus untuk kamera keduanya, ini menggunakan kamera wide 5 megapiksel untuk mode bokeh. Secara slot sendiri, Asus Zenfone Max Pro M1 sudah menggunakan triple slot, dual SIM card, dan satu khusus untuk microSD. Kedua buah SIM card slot sudah support 4G LTE, tapi hanya satu SIM card aja yang bisa aktif 4G-nya, jadi nggak bisa support dual 4G on. OS yang digunakan sudah pure Android 8.1 Oreo dengan baterai 5000 mAh yang konon bisa standby hingga 35 hari, 12 jam main game, dan juga 20 jam nonton YouTube. Dengan segala spesifikasi dan build di atas, Asus Zenfone Max Pro M1 memiliki grip yang jaman now, alias besar. Secara grip, HP ini emang enak, ngetik pake 2 tangan nyaman. Gue sih nggak pernah pake one hand mode dari handphone ini, karena simple, gue nggak nemu caranya. Secara layar, handphone ini emang terang. Saking terangnya, pas brightness setting digeser ke kanan sedikit aja, langsung berasa. Dan kalau digeser sampai mentok ke kanan untuk penggunaan dalam ruangan, mata kemungkinan besar agak-gak perih, bro. Untuk fingerprint scanner, ciri khas Asus emang berjalan dengan cepat, nggak pake lama. Sementara untuk face unlock, nah, lo harus mastiin punya satu buah cahaya yang cukup, atau pastiin brightness di handphone lo itu disetting jangan mepet kiri. Ya, agak-agak brightnessnya terang dikit deh, dan face unlock lo akan berjalan dengan lancar. Secara software sendiri, walaupun diklaim menggunakan Pure Android, sebenarnya gue sedikit kecewa. Karena membuka handphone ini dengan kondisi sudah memiliki bloatware. Dan pertanyaan gue adalah, kenapa lagi-lagi harus babe sih? Overall, handphone ini sebenarnya berjalan dengan baik. Jujur sih, gue nggak pake handphone ini jadi daily driver gue. Karena gue nggak tertarik menggunakan handphone ini selain untuk main game. Tapi, ada beberapa app lain yang pernah gue buka, kayak Instagram, YouTube, Bleacher Report. Ya, handphone ini berjalan lancar-lancar aja dan nggak pernah ada masalah yang gimana-gimana. Nah, untuk ngomongin masalah gaming, sebenarnya sih handphone ini dipake main game tuh enak. Karena, gini loh, gue terbiasa menemukan handphone yang pas dipake main game terus-terusan dan pindah dari satu game ke game lain. Dengan settingan yang cukup tinggi, dia akan mengalami panas yang udah nggak ngerti lagi gimana ngejelasinnya. Tapi untuk handphone ini, dia ada hangat tapi cuma sedikit dan nggak tinggi-tinggi juga gitu. Setengahnya, ini pengalaman dari penggunaan game ala gue ya, yang main PUBG juga biasanya sih cuma satu puteran doang. Beberapa game yang gue coba di handphone ini adalah UFC, PUBG, Subway Server, Viva Mobile, AOV, Mobile Legends, Sniper Strike, dan juga Mate Out 2. Dari list beberapa game ini yang paling berat, ya Mate Out 2. Dan emang dia starter sana-sini. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana dengan ghost touch atau multi-touch issue yang ada di Asus Max Pro M1? Betul, handphone ini punya masalah itu. Tapi masalahnya, ini kan emang bukan dari hardware. Melainkan kendala dari si Android Oreo itu sendiri. Nah, karena handphone ini menggunakan pure Android, akhirnya masalah multi-touch bug pun kena ke Asus Zenfone Max Pro M1. Apakah sudah ada update-an terbaru? Pas video ini dibikin, gue baru aja dapat update-an terbaru. Dan apakah masalah multi-touch-nya selesai? Ternyata malah tambah parah pas baru gue update. Padahal sebelumnya, gue terkena sesekali aja. Kali ini, gue nggak bisa main tanpa kena yang namanya ghost touch. Terutama untuk main game PUBG. Buat masalah baterai, handphone ini emang punya baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Dan bekerja sesuai dengan yang diperlukan. Siapa tau lo perlu, ini dia detail data baterai yang gue punya pas video ini dibikin. Oh iya, untuk masalah charging sendiri, Asus ngeklaim untuk mengisi daya di Zenfone Max Pro M1 ini cuma perlu waktu sekitar 2 jam 42 menit. Tapi sebenernya yang gue rasain cukup lama ya buat ngisi daya dari handphone ini. Tapi, entah gimana ceritanya, suatu hari ketika gue lagi ngecharge handphone ini, dayanya terisi dengan sangat cepat. Entah apakah karena emang ada sistem AI charging di handphone ini, atau gimana. Tapi yang pasti, kalau punya informasi, boleh kali lo kasih komentar di bawah. Terakhir, masalah kamera. Banyak yang protes buat masalah kamera di handphone ini. Well anyway, ini dia contoh gambar dan juga video dari Asus Zenfone Max Pro M1. Oke, lagi ada di Mall Cinere. Lagi keliling-keliling. Sekarang, ini hasil kamera belakangnya, Zenfone Max Pro M1. Nah, sementara ini hasil kamera depannya, Asus Zenfone Max Pro M1. Lagi panas banget, lagi nggak pakai topi. Gue tahu banyak yang protes, jangan gue pakai topi. Jedet kemana-mana. Now the verdict, apakah Asus Zenfone Max Pro M1 ini sebenarnya pantas buat dibeli, pantas buat dipakai, pantas buat dimiliki, dan semua segala macemnya. Gini, pas Asus Zenfone Max Pro M1 ini diluncurin, which sangat memorable buat gue, karena itu pertama kalinya gue diundang ke acara launching handphone sebagai Taufik Nobo. Yang emang gue punya YouTube channel Taufik Nobo, gue seneng banget, tapi the fact that kita lagi punya masalah dengan multi-touch issue, terus juga ada masalah dengan ghost touch. Ya, ini yang ngebikin akhirnya handphone limitless gaming ini jadi kurang gaming, gitu. Gaming tuh perlu layar yang oke lah, secara layar udah bener 6 inci. Secara baterai udah bener 5000 mAh. Penggunaan Snapdragon 636 itu cukup banget. Dan Asus berhasil men-setting Asus Zenfone Max Pro M1 case main PUBG itu bisa dengan settingan HD, fps-nya tinggi, bisa dibikin realistik, dan udah gokil gitu ya, udah enak banget. Tapi multi-touch issue ini akhirnya ngebikin kita yang lagi main jadinya keganggu. Dan ngomongin masalah kamera, di kelas handphone 2-3 jutaan, clear? Kalau misalkan lo bisa ngedapetin satu buah handphone dengan kamera yang lebih baik dari ini. Tinggal tersisa, Fik, gue gak main game, gue gak pentingin masalah kamera, gue cuma pengen handphone yang punya baterai gede, dipake Whatsappan bisa, dipake telepon bisa, Dan maybe this is the cell phone you want, handphone yang lo mau karena baterai gede dan bisa dipake komunikasi. Cuman kalau misalkan lo berharap punya hasil kamera yang wah, dan juga bisa main game dengan enak, lo coba hunting lagi deh. Kecuali Asus berhasil menyelesaikan multi-touch bug ini secepatnya. Karena ini masalah software yang emang ada masalah dengan Android Oreo 8.1, tapi sudah ada penyelesaian yang bisa dilakukan sebenarnya. Tinggal Asus akan bergerak untuk nyelesaikan masalah itu atau enggak. So, yaudah was it obrolan kita tentang Asus Zenfone Max Pro M1. Dan kalau misalkan lo punya pendapat, boleh lo komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe kalau belum subscribe karena bakal banyak device-device lain yang akan gue coba unbox dan review. Dan juga turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobocabut, adios!